Welcome back to the channel, Zona Forex Khususnya di market XAUUSD Seperti apa kondisi terbaru saat ini dari pergerakan XAUUSD Langsung aja kita lihat di chart Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya Pada dasarnya kemarin ada informasi berita pukul 19.30 yang sudah saya sampaikan juga Dimana ada kenaikan, sorry ada berita mengenai inflasi di Amerika Kemarin terjadi penurunan dari 9,1% menjadi 8,5% Dan disini dampak yang terjadi di harga emas ketika rilis berita itu tersebut Awalnya dari pergerakan emas ini rally atau naik ke level tertingginya selama 4 minggu Pada berita tersebut karena indeks dolar pun terjadi penurunan cukup signifikan Sangat tajam sekali dan diimbangi oleh imbal hasil treasurer Amerika Serikat juga turun Atau obligasi juga terjadi yang namanya penurunan Nah dari posisi ini setelah itu obligasi kembali terjadi kenaikan Dan diikutin XAUUSD ketika sudah menyentuh titik tertingginya Di hari kemarin, di hari Rabu kemarin sampai dengan titik tertingginya Itu di kisaran 1807 Di area itu kemudian terjadi penurunan lanjutan Karena apa? Pada dasarnya karena dari contohnya seperti ini Kemarin waktu naik 9,1% Inflasi di Amerika ketika naik di bulan kemarin 9,1% Nah setelah terjadi kenaikan itu kan memang sampai saat ini The Fed masih agresif dalam menaikkan suku bunga Menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi Amerika Dengan target dia turun 2% Nah kemarin memang betul dari hasil yang kita dapat Dari berita turunnya 9,1% menjadi 8,5% Yang akhirnya mendorong XAUUSD naik kencang Sampai dengan tertingginya 1807,96 Dan kemudian terjadi penurunan Bahwasannya kita ingat Dan ada pernyataan juga kemarin Dari Presiden Fed Mineopolis Mineopolis Kaskari Dimana dengan Presiden Fed Cicago Charles Evans Juga menegaskan kembali Mengenai jalur agresif ya Untuk menaikkan suku bunga Yang lebih tinggi lagi Nah seperti itu Karena Kaskari pun juga mengatakan Bank Sentral Amerika Serikat ya Perlu menaikkan suku bunga kebijakannya Menjadi 3,9% Pada akhir tahun ini Dan menjadi 4,4% Pada akhir 2023 Untuk menjenakan inflasi saat ini Dan targetnya pun masih jauh ya Targetnya kan ditekan hingga 2% Nah ini yang akhirnya Karena terjadi informasi Pernyataan dari beberapa Parlemen Dan The Fed ya Atau si Kaskari ini Yang mengatakan bahwasannya Lebih agresif lagi Untuk menaikkan suku bunga Dan dengan adanya Kenaikan suku bunga Inilah yang akan Yang telah mendorong Dari kenaikan Tertingginya XOUSD kemarin ya Dari 4 minggu kebelakang Dari 1807 Sampai akhirnya terjadi Lanjutan penurunan Nah ini Ini yang sangat menarik ya Yang perlu kita perhatikan Karena dengan adanya Suku bunga Dengan Posisi Haat ini Ini masih jauh PRnya The Fed Untuk Menurunkan Lebih jauh lagi Dengan target 2% Nah ini Ini salah satu Kondisi Yang dimana Pada Pergerakan XOUSD Akhirnya terjadi Penurunan Nah Seperti itu ya Jadi itu gambaran Dari berita yang Yang kemarin Sudah rilis Pukul 19.30 Kondisinya seperti itu Oke Tapi secara teknikal Kita kembali lagi Ini kita mulai dari Time frame daily Secara teknikal Pergerakan saat ini Memang sudah berada Di area Yang sangat penting Ini adalah area penting Yang area krusial Yaitu di kisaran 50% Di 1780 Sampai dengan 61,8% 1803 Ini dimana Area ini Besar kemungkinan Sering terjadi Penolakan Di area sini Ada perubahan Dari trend Bullish Ini kan Bullish Tapi untuk Koreksi ya Karena Posisinya Masih jauh Kalau kita kecilkan Dari swing Pergerakan XAUUSD Seperti ini Perhatikan ya Ini sudah membentuk Yang namanya Lower low Lower hike Lower low Lower hike Lower low Dan ini adalah Lower hike Dan pergerakan Kenapa saya mengatakan Bullish Untuk koreksi Dimana harga Saat ini Yang sedang berjalan Di kisaran 50% Sampai dengan 61,8% Belum Memenuhi Atau Target Sampai Di atas 1879 Masih jauh Di atas itu Dan kondisi juga Secara teknikal Area ini adalah Area Rawan Terjadi yang namanya Pembalikan Dengan adanya Pembentukan candle Di hari Rabu kemarin Yang memiliki Potensi Yang dimana Pembalikan Dengan Bentuk Struktur candle Yang seperti ini Dimana Memberiki ekor panjang Dari atas Turun ke bawah Sampai melebihi Dari pembukaannya Dan menutup Candle Tersebut Candle Beris Dan sempat Menyentuh Dimana ada Open daily Bullish Yang ini Yang saya tandain Menjadi acuan Close nya memang Masih belum di area ini Tapi sudah memberikan Informasi Dimana harga Sudah sempat Menyentuh Di bawah Open daily Bullish Yaitu 1789 Dimana area support Terbaru Di hari Rabu Kemarin Adalah 1787.66 Dan harga Ditutup Di candle Beris Candle warna Merah Artinya Disini Membentuk Beris Pinbar Apakah Hari ini Kamis Akan terjadi Dorongan seller Yang lebih kuat Lagi Maka disinilah Yang akan Memberikan Informasi Sinyal Lebih lanjut Karena nanti Malam juga Masih ada News Yang akan Rilis Nanti kita Lihat Menurut saya Dengan adanya Pembentukan Impulsif Sorry Candle Beris Pinbar Seperti ini Besar Kemungkinan Market Memang Menurut saya Kecenderungannya Memang masih kuat turun Masih Masih ada Masih ada tekanan Masih ada tekanan seller Tapi menurut saya Bergerakannya Tidak kurang Tidak lebih Masih bergerak Di wilayah ini Dikisaran 50% Sampai dengan 61,8% Ada pun Kalau dia Breakout Di bawah 50% Dia masih Tertahan Di atas Area Weekly Open Di area sini Yaitu Di 1766 Ini yang Wajib Anda Perhatikan dulu Anda Hati-hati Dengan posisi Yang seperti ini Karena naik turunnya Masih berkisaran Belum ada perubahan Yang cukup signifikan Meskipun Informasi yang sudah Kita dapatkan Di sini Munculnya Candle Beri Spinbar Di hari Rabu Kemarin Memberikan isyarat Bahwasannya Akan terjadi Penurunan Lanjutan Kekuatan dari Beri Spinbar Ini Jika Ini saya katakan Jika Hari Kamis ini Hari Kamis ini Dimana harga Kecenderungan Membentuk Candle Impulsif Beris Kalau sampai Hari Kamis ini Ini Tolong dicatat Kamis ini Akan terbentuk Yang namanya Candle Impulsif Beris Besar kemungkinan Di Hari Jumat Besok Hari Jumat Besok Sampai dengan Minggu depan Besar kemungkinan Akan ada terjadi Yang namanya Pembalikan dari Bulis Untuk koreksi Nah Seperti itu Ini Ini dari Gambaran Informasi Yang bisa Kita Dapatkan Yang sudah Saya bahas Tadi Dan Tepat Memang Semua Berada Di area M50 Berada Di 50% Sampai 61% 8,8% Fibonacci Retracement Dan area Trendline Yang biru Ini Mengisyaratkan Area Area Pembalikan Dari Pergerakan XLUSD Saat ini Ini yang bisa Kita lihat Potensinya Tapi Jika memang Hari Kamis Tidak Terjadi Pembentukan Candle Beris Apa yang terjadi Berarti Dia memakan Daripada Candle warna Merah Artinya Masih terjadi Kekuatan Bayer Yang cukup Signifikan Kalau memang Ditutup Di candle Impulsive Bullis Contohnya Dia akan Naik Disini Akan Maka Disini Akan Mengejar Yang sudah Saya sampaikan Jauh-jauh Hari Dimana Disini Ada Manly Open Bears Dan Resisten Manly Artinya Berarti Di bulan Juli Kemaren Pembentukan Candle Yang terjadi Adalah Candle Turun Dan Batasan Pembukaan Daripada Candle Turun Tersebut Open Adalah Di area 1807.33 Berarti Kalau harga Ternyata Disini Bullis Ditutup Di hari Kamis Ini Ternyata Bullis Melebihi Dari Wilayah 1807 Kan Ini Sangat Memungkinkan Jaraknya Sangat Memungkinkan Untuk area Sini Turun Juga Memungkinkan Saya Dibilang Bergerak Di area Sini Besar Kemungkinan Akan Terjadi Kenaikan Berlanjut Nanti Akan Kita Bahas Seperti Apa Kondisinya Jadi Dari Pergerakan Ini Pasti Ada Batasan Mana Aja Yang Akan Di Breakout Mana Aja Yang Harus Kita Perhatikan Untuk Kita Jadikan Titik Entry Ini Dari Penjelasan Saya Di Time Frame Daily Sekarang Kita Berlanjut Di Time Frame 4 Jam Di Time Frame 4 Jam Disini Ada Pembentukan Beris Engulfing Dimana Candle Hijau Dimakan Oleh Candle Merah Meskipun Dari Informasi Yang Kita Dapatkan Di Time Frame 4 Jam Ini Yang Sudah Kita Bahas Di Review sore Kemarin Terjadi Penurunan Sebelum Rilis Berita Inflasi Di Amerika Pukul 19 30 Terjadi Langsung Jam Ini Naik Tajam Dimana Terjadi Penurunan Inflasi Dari 9,1% Menjadi 8,5% Tapi Dengat Ternyata Di The Fed Sendiri Pada Dasarnya Masih Agresif Dalam Menjinakkan Yang namanya Inflasi Dengan Target 2% Jadi Pasti Akan Menaikan Suku Bunga Dan Akhirnya XAU USD Atau Pasar Merespon Bahwasanya Terjadi Hal Seperti Itu Akan Mendorong Atau Melemahkan XAU USD Dan Terjadi Lanjutan Penurunan Hingga Membentuk Area Support 1787 Dan Bergerak Seperti Ini Dan Akhirnya Ditutup Di Candle Warna Merah Artinya Disini Memiliki Ekor Panjang Atas Dan Bodi Panjang Bawah Yang Menekan Seller Kuat Ini Memperlihatkan Bahwasanya Bergerakan Dari XAU Sendiri Bergerak Terbatas Atau Membentuk Area Sideways Apakah Hari Kamis Ini Masih Bergerak Di Wilayah Sideways Bisa Terjadi Kita Coba Lihat Di Time Frame Satu Jam Seperti Apa Kondisinya Di Time Frame Satu Jam Bolak Balik Dari Pergerakan Ini Ujung Ujung Nya Adalah Hanya Bergerak Terbatas Meskipun Memiliki Ekor Panjang Yang Tadi Kita Lihat Di Time Deli Dan Posisi Terakhir Kuat Potensi Yang Saat Ini Akan Menjadi Acuan Area Pantau Kita Adalah Wilayah Ini Karena Wilayah Ini Yang Menjadikan Dari Pergerakan XAUUSD Sering Terjadi Yang Namanya Penolakan Anda Bisa Lihat Ini Ketika Surah Hari Pukul Siang Menjelang Pergantian Sesi Asia Dan Sesi Eropa Di Sini Terjadi Pembentukan Awal Area Support 1787 Dan Terjadi Kenaikan Tertahan Di Weekly Resistance 1794 Dan Terjadi Penurunan Dan Tetap Lagi Tertahan Di Area Ini Sudah Dua Kali Sebelumnya Di Sini Sebelumnya Areanya Penolakannya Di Area Sini Sebelumnya Sudah Terjadi Rejection Kuat Di Area Sini Dan Terjadi Jam Naik Dan Tertahan Di Open Bear Dan Akhirnya Turun Perhatikan Kemudian Dia Mencoba Naik Lagi Istilahnya Menutupi Dari Pergerakan Ekor Ini Di Time Ram Satu Jam Tapi Dia Tidak Mampu Kuat Naik Ke Atas Atau Break Di Atas 61,8% Yaitu 1803 Poin 42 Dan Terjadi Yang Lanjutan Penurunan Candle Impulsive Bearish Impulsive Bearish Impulsive Bearish Dan Tetap Satu Kali Lagi Tertahan Di Area Ini Tidak Mampu Break Di Bawah 1787 Dan Akhirnya Ditutup Di Inilah Yang Saya Maksud Dengan Kondisi Seperti Ini Kalau Anda Perhatikan Potensi Daripada Pergerakan XLUSD Ini Masih Bergerak Terbatas Ini Yang Wajib Teman Teman Perhatikan Dan Ini Adalah Menjadi Area Pantau Area Support Di Kisaran 1787 Ini Menjadi Area Pantau Kita Saat Ini Seperti Apa Kondisinya Yang Tadi Saya Bilang Pergerakan Daripada XLUSD Ini Besar Kemungkinan Masih Bergerak Terbatas Kalau Kita Memang Kalau Secara Swing Dari Pergerakan Ini Sebentar Saya Perkecil Dulu Seperti Ini Supaya Kita Mendapatkan Informasi Yang Lebih Jelas Kalau Anda Bisa Lihat Dari Pergerakan Sebelumnya Swing Dari Posisi Ini Dari Terendahnya Di 1680 Yang Menjadikan Pergerakan Ini Koreksi Sampai Dengan Posisi Tertingginya 1807 Poin 96 Anda bisa Lihat Ini Membentuk Yang Namanya Higher High Kemudian Higher Low Higher High Higher Low Kemudian Ada Higher High Lagi Higher Low Kemudian Ini Titik Terakhir Higher 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 Low Dan Di Sini Ada Higher 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 Dan Kalau Kita Lihat Potensi Ini Juga Bisa Dikatakan Bisa Terjadi Yang Namanya Head and Shoulder Ini Bisa Terjadi Momentum Ini Bisa Menjadikan Potensi Head and Shoulder Kita Lihat Sebelumnya Disini Saya Tarik Garis Dulu Menjadikan Area Trendline Yang Di bawah Ini Kita Start Disini Kita Tarik Garis Seperti Ini Untuk Melihat Jangkauan Dari Pembentukan Yang Namanya Higher High Dan Higher Low Dari Swing Pergerakan SOUSD Dari Titik Bawah Ini Perhatikan Yang Line Biru Perhatikan Ini Titik A Titik B Titik C Dan Sampai Terakhir Di Area Sini Disini Dan Terjadi Yang Namanya Batasan Ini Saya Perbesar Lagi Area Sini Nah Dimana Dari Ini Saya Pasin Dulu Kurang Lebihnya Seperti Ini Perhatikan Disini Yang Saya Tadi Bilang Ini Memiliki Potensi Pembentukan Head And Shoulder Apakah Ini Akan Terjadi Nanti Kita Lihat Karena Dari Hikenya Disini Dan Hikenya Disini Ini Lebih Tinggi Ini Perhatikan Lebih Tinggi Dan Memang Sudah Menyentuh Area Trendline Tapi Dia Balik Lagi Dimana Ini Akan Menjadi Head Ini Bisa Terjadi Ini Menjadi Head Ini Menjadi Soldier Soldier Kiri Dan Disini Akan Terjadi Soldier Kanan Soldier Kanan Dimana Neckline Terbentuk Di area Sini Ini Adalah Neckline Yang Menjadi Support Strong Tadi Yang Kita Bahas 1787 .66 Ini Bisa Menjadi Neckline Dan Seperti Ini Sebentar Saya Hapus Dulu Saya Menandain Lagi Area Sini Kita Gambarin Dulu Sini Nanti Akan Menjadi Gambaran Apakah Ini Betul Menjadi Area Neckline Yang Dimana Akan Membentuk Yang Namanya Sebentar Saya Kasih Penebalan Dulu Area Sini Ini Menjadi Neckline Sebentar Apakah Ini Nanti Memang Betul Betul Area Ini Menjadi Area Apa Namanya Head And Shoulder Kita Lihat Dan Kemudian Kalau kita Perhatikan Dari Posisi Dari Pergerakan Saat Ini Kemungkinan Besar Untuk Hari Ini Supaya Ini Kita Lihat Membentuk Area Ini Shoulder Kiri Head Ini Nanti Akan Membentuk Yang Namanya Shoulder Kanan Maka Akan Terjadi Lanjutan Penurunan Breakout Di bawah Akan Menguji Area Terkuat Ini Adalah Area Pantol 1787 Nah Ini Yang Menjadi Menjadi Potensi Ada Perubahan Di Wilayah Ini Berarti Skenarionya Seperti Apa Yang Pertama Karena Ini Menjadi Area Yang Dituju Ini 1800 Area Pantol Kita Besar Kemungkinan Ini Akan Terjadi Kenaikan Dulu Perhatikan Dengan Nadanya Penolakan Area Ini Ini Akan Terjadi Kenaikan Minimal Dia Harus Breakout Lagi Area Weekly Resisten Berkisaran Disinilah Berkisaran Disini Bisa Menuju Ke area Sini Menjadi Area Pantau Dulu Sampai Disini Pokoknya Area Kenaikan Ini Jika Pergerakannya Di Time 1 jam Atau 4 jam Tidak Melebihi Dari Tertingginya 1807 Catat Tidak Melebihi Dari Tertingginya Di Hari Rabu Kemarin 1807 Poin 96 Maka Disini Potensinya Terjadi Penurunan Ini Yang Saya Sebut Pembentukan Yang Namanya Head and Solder Ini Solder Ini Soldernya Dia Akan Break Di Bawah Ini Break Out Ini 1787 Nah Biasanya Ini Menjadi Catatan Juga Jika Memang Ini Membentuk Yang Namanya Head Head and Solder Perlu Di Ingat Head and Solder Ketika Dia Sudah Membreak Out Neckline Ada Beberapa Strategi Untuk Kita Entry Yang Pertama Anda Pemastikan Dulu Ini Break Out Yang Kedua Dia Akan Retest Ke Area Sini Rites 1787 Area Retest Inilah Yang Menjadi Potensi Ketika Retest Anda Boleh Entry Sell Di Area Sini Setelah Pembentukan Pattern Terjadi Saya Sebutkan Disini Pembentukan Pattern Baik Single Pattern Double Pattern Atau Triple Pattern Di wilayah Ini Dan Kemudian Disini Setelah Anda Sell Pasang 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 Stop Di Atas Dengan Target Akan Mencoba Break Di Bawah 1780 Dan Bergedak Penurunan Berlanjut Dan Kita Bisa Mengukur Target Turunnya Sampai Berapa Anda Bisa Ukur Dengan Garis Trend Seperti Ini Tertingginya Dari Potensi 1787 Sampai Dengan Area High Tertingginya Disini Kalau Kita Ukur Kita Pindah Di Area Next Kita Ketemu Ketemu Area Next Akan Bergerak Menuju Weekly Open Ini Yang Menjadi Acuan Selanjutnya Tapi Kalau Kita Ukur Dengan Garis Ukur Seperti Ini Apakah Hari Ini Mampu Sampai Ke Area Sana Kita Ukur Seperti Ini Masih Make sense Masih Berkisaran 30 Dollar Sampai Dengan Wilayah Ini Di Bawah Support 1771 Kalau Sampai Area Sini Pas Di Area Sini Di Area Sini Sudah Mencapai Di Kisaran 30 Dollar Tergantung Dari Kondisi Terbentuknya Yang Namanya Shoulder Kanannya Ini Kalau Ini Nanti Terbentuk Ya Saya Tadi Bilang Ini Akan Terjadi Failed Head and Shoulder Jika Pergerakan Ini Bergerak Naik Membentuk Hike Baru Tapi Kalau Hanya Meskipun Tidak Sampai Area Resisten 1800 Area Sini Baru Dia Nolak Lagi Ini Sudah Membentuk Head and Shoulder Karena Masih Berada Di Area Candle Impulsif Kalau Kita Ukur 50% Dari Pergerakan Di Hari Kemarin Itu Juga Bisa Dijadikan Acuan Coba Kita Tarik 50% Menggunakan Fibonansi Retracement Berarti Inilah Area Panto 1797 Sampai Dengan 1800 Ini Sudah Kita Temukan Tandain Dulu Supaya Nanti Teman Teman Bisa Detail Melihatnya Ini Area 50% Fibonansi Retracement Kurang Lebihnya 1797 Ini Saya Taruh Dulu Fibonansi Retracement Disini Ini Sudah Kita Dapatkan Saya Hapus Lagi Ini Oke Berarti Ini Adalah Area Panto Ini Perhatikan Yang Pertama Adalah Ini Ini Area Panto Pertamanya Disini Ini Area Panto Yang Kedua Area Panto Area Area 50% Adalah Area Ini Yang Garis Warna Ungu Oke Ini Sekarang Sudah Terjadi Pembukaan Jam 5 Pagi Tepat Sudah Bergerak Apakah Menyuntuh Area Sini Kalau Kita Ukur Dengan Garis Ukur Untuk Potensi Sesi Asia Sampai Dengan Eropa Ya Kisaran 8 8 Dollar Masih Masih Masuk Rangenya Masih Masuk Di area Sini Ada pun Sampai Naik 1.803 Juga Masih Masuk Ini Masih Membentuk Head and Solder Kalau Terjadi Penolakan Di Wilayah Ini Asalkan Tidak Melebih Dari Sini Kalau Sudah Melebih Dari 1.807 Kalau Sampai Sini Dia Sudah Menutup Range 15 Dollar Menurut Saya Besar Kemungkinan Kalau 1.807 Jauh Ya Kayaknya Berat Kalau Kesana Lebih Lebih Kecenderungan Mungkin Di area 1.800 Bisa Terjadi Yang Namanya Pembalikan Di wilayah Pantau Aja Ini Juga Bisa Dijadikan Wilayah Sell Area Bisa Nanti Anda Lihat Aja Pattern Terbentuk Di Sini Kalau Memang Ada Single Pattern Double Pattern Triple Pattern Yang Kondisinya Turun Ini Akan Terjadi Penurunan Oke Dan Seperti Ini Saat Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Kita Lihat Aja Perkembangannya Sampai Dengan Sesi Eropa Nanti Saya Akan Bahas Di Video Review Analisa Dari Zona Forex Nanti Saya Akan Bahas Seperti Apa Kondisi Lanjutannya Sementara Seperti Ini Strateginya Dari Head And Shoulder Bisa Terjadi Retest Atau Tadi Sebelum Saya Lanjutkan Kalau Sudah Terjadi Breakout Kadang Informasinya Dia Akan Membentuk Set Waste Dulu Di Bawah Area Neckline Setelah Set Waste Kemudian Dia Akan Breakout Lagi Kebawah Itu Strategi Beberapa Cara Entry Ketika Ada Pembentukan Head And Shoulder Oke Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Gambaran Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Oke Mungkin Teman Kalau Ini Terjadi Break Atas 1807 Ini Saya Bahas Sekali Lagi Break Atas 1807 Berarti Dia Akan Bergerak Lebih Tinggi Mencari Titik Higher Hight Dari 1807 Bisa 1814 Sementara Itu Sampai Di Area Situ Yang Kalau Terjadi Memang Masih Kenaikan Dan Head Shoulder Ini Akan Terjadi Fail Tidak Berlaku Oke Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Pantau Area Penting Yang Sudah Saya Gambarkan Seperti Ini Sangat Bisa Membantu Buat Teman Teman Semua Dan Jangan Lupa Bagikan Channel Video Ini Ke Teman Kalian Suma Supaya Mereka Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Serta Selamat Datang Buat Subscriber Baru Dari Zona Forex Semoga Channel Video Ini Bisa Membantu Teman Teman Untuk Melakukan Yang Namanya Transaksi Dan Bisa Mendapatkan Keuntungan Secara Konsisten Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you Buat Semuanya Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh